Halo, hari ini gue mau ngomongin alat musik dari surga Harpa Rian Bos Musik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 itu jadi sharp, naik kan, itu manual semuanya, jadi kita harus melakukan itu dengan tangan, sedangkan kalau pedal hard itu ada pedalnya, jadi pedalnya itu ada tujuh pedal, tujuh pedal itu ini CDE, FGAB ya, semua note, nah jadi ini natural position, kalau misalnya flat position kita ke atas, kalau sharp position ke bawah, semuanya itu sama, ini melakukan B, C, D, E, F, G, A disitu jadinya, jadi kalau ini C, kita turunin ke bawah, jadi C sharp, kita naikin ke atas, jadi C flat, nah itu semua, semua note-nya itu ada disitu, jadi membayangkan ini ke tangan kiri dan tangan kanan, lalu pedalnya juga terus bermain kanan kiri kanan kiri, jadi kalau main kromatik susah banget dong? susah, nggak semua bisa, kromatiknya itu tuh, iya, nggak semua ini, belum speed lagi ya? belum speednya, iya, gue kadang-kadang mau belajar pedal, pedal itu makanya, jujurnya kalau untuk anak-anak kecil, yang memang mau belajar harpa, untuk memang serius mau belajar harpa, dan akan sampai advance gitu, gue justru suggestnya itu untuk langsung ke pedal, karena apa? pedal itu issue banget buat kita semua, pasti, iya, karena kita sambil main, harus ini pedalnya, misalnya ini kan di sebelah kiri B, C, D, B, C, D, betul, di sini E, F, G, A, E, F, G, A, E, F, G, A, jadi kadang-kadang kita begini-begininya tuh, satu mesti turun dari F sharp, misalnya mesti ke F flat, ya kan, dua klat, yang di sini dari F, misalnya dari A, A sharp, mesti ke natural, misalnya yang kayak gitu-gitu tuh perubahannya, jadi kalau udah advance memang banyak sekali pedalnya kan, jadi menurut gue, gue bilang makanya kalau ditanya balik lagi, untuk start, apa yang perlu kita suggest gitu kan, apa yang harus dilihat, prioritas lagi, misalnya memang budgetnya belum ada, belum dapet, mungkin bisa dari yang kecil dulu, dari ini Juno 27 strings, ini apa ya, ibaratnya kalau harpa itu kecil, bukan berarti untuk anak kecil saja, nggak mungkin beda dengan biola, kalau biola mungkin orang-orang tahu bahwa dari kecil terus naik-naik udah nggak kepake lagi, kalau harpa nggak, ibaratnya saya ibu-ibu cuma mau punya ini saja, mau punya ini aja, nggak apa-apa, karena kita bisa main untuk lagu-lagu pop, lagu-lagu pelayanan, kan nggak banyak sharp and flat-nya ya, nah itu nggak masalah gitu, jadi pake ini nih, sampai saya pelayanan-pelayanan juga pake ini gitu, jadi bukan berarti misalnya beli lever terus, oh harus untuk anak kecil aja gitu, nggak, beli yang kecil hanya untuk anak kecil, nggak, itu memang dari oktavnya aja, bahwa ini oktavnya, ini 27 string berarti ada 3 oktav kira-kira gitu, kalau ini lebih besar 40 strings, lebih besar gitu kan, ini 47 strings gitu, nah sedangkan kalau untuk, nah kita lihat lagi, mereka mau, kalau kayak anak kecil, kenapa anak kecil, pada nanya kan, anak kecil bisa nggak main pedal harp, iya bener juga sih, soalnya kan badannya sama harp-nya, bisa, ini juga, ini nggak banyak yang tahu, bahwa harpa itu ada titik keseimbangannya, titik keseimbangannya itu di sini, nah kita harus cari titik keseimbangannya, dimana pake satu jari aja, dia nggak apa-apa, nggak berat, dari situ kita lihat, baru kita cari bangkunya, kursinya, kursinya makanya harus yang adjustable, yang bisa naik turun, dimana kita bisa naikin, jadi kita cari, dimana dia udah nggak berat, nah kalau begini udah nggak berat, gitu, oh, oke, menarik, menarik, iya, begitu, jadi anak kecil bisa, anak saya pake grand concert udah 8 tahun udah pake, tapi ya itu, kursi adjustable emang penting sekali untuk harp-nya, nah adjustable kursinya sendiri, maksudnya itu bisa pake apa saja, apa saja, apa saja, kalau boleh dia Ace Harter juga boleh, dimanapun bisa, buat kursi piano kan ada yang adjustable bisa, jadi suggestions awal tetap sebetulnya, kalau mau tujuannya advance, langsung ke pedal, langsung ke pedal, iya, langsung ke pedal, teman kadang-kadang kan, balik lagi ya, instrumen itu kan, investasi, jadi mungkin kalau anak-anak itu, ibu-ibu bilang, aduh nanti kalau nggak, nggak apa, nggak, tiba-tiba stop, gitu kan, nggak suka lagi, gimana, ya gue suggest yang ini dulu, gitu kan, tapi saya bilang sama ibu-ibunya semua itu bahwa, alat musik harpa ini, lever ini, bisa dipake juga mau sampe kapanpun, gitu kan, tergantung eventnya, mungkin event-event di sekolah yang nggak terlalu besar, atau apa, mau bawa yang lever, ya bisa di kelas, atau gimana, gitu, untuk yang pedal kan memang lebih ribet lah ya, bawanya, lebih resiko, mahal, gitu, jadi tetap lever dulu, nggak masalah beli, gitu, jadi saya lebih, suggestion-nya sih seperti itu. Oke, tapi sebetulnya ya, karena gue emang bikin video kan, banyak kan lebih bahas instrumennya ya, daripada belajar, sebenarnya gue sih pikir, sama aja sih sama alat musik yang lain ya, kalau justru kalau kita beli yang harganya nggak terlalu atas, investasinya kita tuh justru nggak maksimal sebetulnya, kalau alat musik, karena kalau misalnya contoh deh, gue punya alat musik namanya Yanagisawa gitu ya, kita jualan seksofon kan, nah itu tuh Yanagisawa tuh tahun 80-an, itu ada serinya, kalau, bukan kalau nggak salah ya, serinya seri 9, 9-0-0, 9-9-0, gitu, 9-9-1, 9-9-2, nah harga sekarang itu untuk yang level itu tuh mungkin kisaran 45 jutaan lah, tapi ya, bayangin, itu seksofon tahun 80 berarti udah umur 40 tahun tuh seksofonnya, itu masih bisa dijual di kisaran harga 20-25 juta, jadi, sebetulnya menurut gue justru dengan harpa juga mungkin salah satu hal yang harus kita bisa pertimbangkan, sebetulnya kita beli harpa dengan yang harganya atas, mungkin aftermarket-nya bisa bertahan dengan lebih baik. Iya betul banget Ryan, karena harpa ini kan alat musik dari kayu ya, sedikit sekali metalnya, jadi semakin digunakan, semakin bagus suaranya, iya kan biasa alat musik begitu ya, kalau dari kayu kan, nah harpa juga begitu, semakin sering dimainkan, semakin lama, itu semakin bagus suaranya, semakin mateng suaranya, asal kita merawatnya dengan baik, pastinya harpa itu tetap oke lah ya, Iya, tapi kebetulan karena kami ini distributor resmi dari pabrik, dari selfie, representatif selfie harpa dan lain dari Hubs, kebetulan memang saat ini kita selalu jualnya baru gitu, untuk yang second itu biasanya kita lebih membantu sih, lebih membantu misalnya ada yang cari second, jadi misalnya ada customer bilang mau jual harpa, nah kalau ada yang cari second, kita hubungkan lah gitu, lebihan gitu, secondary market-nya ada lah ya, ada secondary market-nya, jadi waktu itu juga banyak yang cari, begitu ada yang second mau jual, langsung saya bilang, oh ada yang mau beli nih, cari second lever waktu itu dia upgrade ya, dari lever terus mau ke pedal, terus dia mau jual lever-nya, yaudah, terus kita pas ada yang beli, mau cari second lever, langsung, jadi kalau ada yang mau jual memang cepat sekali, oke oke, jadi kalau yang lever kayak gini nih, ini kita sebutnya apa, basic yang kecil ini, kita sebutnya apa, Juno, namanya Juno, ini lever harp paling kecil, 27 senar, biasanya kita ngomongnya 27 strings, oh jadi ngomongnya strings ya, bukan oktav ya, 27 strings, ada juga yang 34, 38, nah ini 40, ini 40 strings untuk yang lever, kalau yang pedal ada yang 40, ada yang 47, oke, tapi sebetulnya untuk komposisi klasik itu sendiri 40 cukup nggak? enggak, 47, oh jadi harus 47, apakah itu tadi kan, tadi sempat ngobrol-ngobrol sih sebetulnya, nah tadi tuh sempat kesinggung nih, sebetulnya kan ini namanya lever, masih lever, nah ini kan yang pedals, nah pedals itu ada yang students tuh ya, ya, nah yang students itu 40 atau 47? 40 dan 47 ada, oh jadi student pun sebetulnya ada yang 47, ada, 47 juga ada, jadi sebetulnya kalau kita, ya misalnya customer datang gitu, yang paling disarankan mungkin untuk beginner sebetulnya, paddles with student 47 kali ya, betul, betul, oh oke, 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 nah itu yang student nih, kita ngomongin yang student itu, paddles itu diberapa startnya? nah startnya itu, nah kalau lever ya, kita bilang dulu, paling kecil ini lever ini 30 jutaan, start 30, oke, ya 30 jutaan, kalau yang pedal yang students, yang 40 strings itu mulai dari 200-an, oke, 200 jutaan, jadi kalau mau, nih kalau mau belajar harpa ya, siapin dananya, ya 30 juta, tapi lever ya, belum, belum, belum pedals, kalau mau pedal, kalian harus start di sekitaran 200 jutaan, oke, tapi itu untuk students, sebetulnya udah lebih dari cukup kan, walaupun, ya 47, udah lebih dari cukup ya, iya, udah cukup, oke, oke, sebenarnya apa sih yang ngebedain antara si students, terus abis itu apa sih, ada semi-grand concert, ada semi-grand concert, itu sebetulnya bedanya di, dari tiginya, soundboardnya, jadi karena suara itu, soundboard itu semakin besar, semakin grand concert, dia semakin besar, ininya soundboardnya, ini disebutnya soundboard, ini disebutnya soundboard, ini neck, ini kolum, oh, ini kolumnya, nah kolum ini, di dalamnya ada pedal rod, jadi pedal ini dihubungkan dengan pedal rod, lalu mesinnya ini akan, berputar ya, ini kayak kita injak ini ya, kita kelihatan merah ya, paling kelihatan ya, tuh, semuanya berputar, di nada C, tuh, ya, tuh, bergerak semua, oh, semua, jadi, di tekan satu C, satu aja semua octave, itu berbedaannya, jadi untuk klasik itu memang harus pakai pedal sih, jadi semuanya bergerak kan, semua octave itu bergerak, semua note seperti itu, sedangkan kalau lever, kita naikin, di satu, satu, satu nada ya, yang di sini aja, octave yang ini aja, C ini, berarti ini kan harus satu-satu gitu, berarti kalau main komposisi agak susah, karena kan, betul, nggak mungkin ada C sharp, tiba-tiba C, C sharp, kita nggak mungkin ganti ya, ya agak susah memang, jadi nggak bisa banyak sharp and flat lah, lebihan, alright, oke, oke, nah terus pertanyaannya, tadi dibilang di kolum ini kan ada mesin nih, ya, ada pedal rod, pedal rod, berarti kalau amit-amit nih ya, amit-amit kejadian sesuatu nih, sama si pedal rod ini, gimana gitu, apakah bisa dibantu, ada bisa dibantu, jadi kita, kita ada pelayanan servis, jadi ada regulator, oke, datang, kita meregulate harpanya, regulator, jadi technician datang dari, Itali langsung, dari pabriknya langsung kita bawa, tiap tahun kita panggil ke sini, oh, jadi setahun ada satu kali, pasti satu kali, kadang-kadang, yes, kadang-kadang malah tergantung permintaan, kalau memang udah banyak, mau service nih, mau service, ya bisa sampai, setahun dua kali, gitu, oke, apakah ada rutin, jadi kayak setahun sekali, apakah memang harus di cek, rutin, enggak sih, jadi kalau pedal itu di cek, mungkin kalau cukup sering kita pakai, kita bawa-bawa keluar, mungkin dua tahun sekali kali ya, dua tahun sekali kita service, tapi kalau nggak terlalu sering, tiga tahun juga nggak masalah, maksudnya yang penting tuh, dibawa-bawanya itu kan, jadi kan mungkin ada pergeseran, pergerakan-pergerakan itu tuh, dari kunci-kuncinya situlah, jadi tetap lah, harus-harus, ya istilahnya kata, service lah ya, dua tahun sekali minimal, dilihat lah, tapi bukan stem ya, kalau stem kita semua harpies, harus bisa stem sendiri, kalau stem itu gampang, ini kunci, kunci ini, jadi harus kita bisa sendiri, kalau piano, enak ya, udah ada yang stem-in, kalau harpies, kita pemain harpies, harus stem sendiri, 47 strings, bayangnya gue kalau main di orkestra, mesti pagi-pagi, satu-dua jam sebelumnya, udah harus, oh habisin waktu banget ya, iya betul, enggak sih, nggak terlalu lama, kalau kita udah biasa cepet sih, cuman maksudnya kan, tetap kan ada adjustment-nya, jadi kita mesti bener, kita coba mainin lagi, supaya stabil lah, kurang lebih cepat, tadi kita udah ngomongin, soal produknya, ya, terus udah gitu, kita udah ngomongin secondary markets, selain itu, kita juga udah ngomongin, soal services, yang udah setahun sekali, langsung dari Itali dibawa kesini, nah yang keempat nih, gimana, dengan belajarnya, karena kalau misalnya kita orang awam, kita nggak kenal siapa-siapa nih, di dunia harpa, terus kita mau belajar, mau belajar sama siapa, udah beli harpa, nah itu kan bingung banget, nah itu gimana? nah di House of Harps, kita tidak menyediakan memang lesson, tapi, kami bisa merekomendasikan, guru-guru harpa, yang ada di Indonesia, maupun di Singapur, jadi, banyak guru harpa Indonesia, di Singapur juga banyak, jadi seperti waktu, itu ada customer dari Medan, dia beli harpa dari kami, lalu, nggak tahu kan, di Medan nggak ada guru harpa, terus saya bilang, oh tenang aja, di Medan kan ke Jakarta jauh, ke Surabaya masih jauh, ke Singapur deket, nah, kita juga banyak kenalan-kenalan, di Singapur, guru-guru harpa, jadi saya kenalkan, saya rekomendasikan, beberapa guru harpa, udah lah sekarang, terus selain lesson, katanya denger-denger, suka ngadain masterclass gitu, bener nggak sih? Iya, jadi gini, kita tuh misi, kami punya house of harps itu, misinya, ingin mengenalkan, alat musik harpa, memajukan, musik harpa, dan juga, mengedukasi, pemain-pemain harpa, di Indonesia, jadi, kita tuh dari, 2018 ya, 2018 tuh setiap tahun, kami mengadakan konser, konser khusus harpa, dan juga masterclass, dari, harpis kelas dunia, jadi, kita mendatangkan harpis, kebetulan, karena dunia harpa, nggak terlalu besar ya, jadi kami banyak mengenal, harpis-harpis, kelas dunia juga, jadi, kami datangkan, jadi, misalnya, 2018 tuh, Sasha Boldachev, datang, lalu, 2019, kita buat di Singapur, itu, Ian Jones, itu, profesor dari, Royal College Music, di London, lalu, 2020, di Jakarta, kami adakan, itu, Gulnara Masyorova, principal harpist, dari Singapur, Symphony Orchestra, dan juga, dia, beliau adalah, profesor, di Yongshatoh, dan di Nava, untuk harpa, ya, ya, jadi, kami datangkan, kami adakan konser, biasanya konsernya itu gratis, jadi, kita undang, semua harpist di Indonesia, maupun di Singapur, jadi, waktu kita adakan di Singapur, Ian Jones yang, yang, kita datangkan, itu juga, kita undang semua, pemain harpa di Indonesia, silahkan datang, gitu, it's free, masterclassnya pun free, gitu, jadi, kita adakan masterclass, yang group ya, baik aktif, maupun pasif, itu kita free, semua, on us, gitu, karena apa tujuan kami itu, sebenarnya, bukan, hanya, bisnis, atau apapun, gitu, tujuan misi kami, itu seperti itu, karena, saya sendiri, karena saya pemain harpa, saya tuh, pengen men-sharekan, betapa indahnya, harpa ini, dan betapa enjoy-nya, kalian pasti, nggak akan, regret, untuk beli ini, dan menginvestasi, alat musik ini, sama sih, sebetulnya, gue juga pertama kali, kenapa sih, jualan alat musik, tiup gitu, kenapa nggak yang normal aja, gitu kan, emang ada yang beli, gitu, ya sebenarnya sama sih, karena, di Indonesia ini, kita nih, kekurangan banget ya, kekurangan banget, musisi-musisi, ya kecuali piano, kalau piano, kita, ya tau lah, di Indonesia banyak banget, yang mainnya jago banget, tapi di luar piano tuh, kayak, sedikit banget, knowledge yang kita ketahui, terus orang-orangnya juga, kita kayak, ya itu lagi, itu lagi pemainnya, gitu, makanya, gue juga pikir, oke, gue mau mencoba, melakukan sesuatu yang berbeda, supaya kita bisa, bawa sesuatu buat, ya minimal di Indonesia ini, ada orang-orang yang bermain, lebih baik, di kemudian hari, dan orang-orang mulai sadar, oh alat musik itu, nggak cuma piano, sama biola, gitu, betul, betul, oke, buat penutup nih, kira-kira, saran, kalau misalnya, oke, saya, mau memastikan, saya yakin nih, saya bisa belajar harpa, itu apa sih, maksudnya kalau, apakah ini lebih susah dari piano, orang-orang kan selalu, komperasinya sama piano, gitu ya, jadi, sebagai penutup, sarannya gimana, kalau mau mulai harpa, nggak wasting time, kita bisa maju dengan lebih cepat, alat musik harpa ini, persis, persis, hampir sama persis, dengan piano, oke, dimana, kalau lu lihat, grand piano tuh, kalau dibuka, isinya tuh harpa, cuma kalau harpa, kalau piano kan, oh iya, ditidurin ya, iya, kalau ditidurin tuh harpa, bener-bener, jadi ini persis, jadi kalau udah bisa main piano, main harpa udah cepat banget, jadi gue punya, gue pun, dulu kan main piano, jadi gue main harpa, sebentar aja udah bisa, karena sama, ini, accompaniment, jadi kirinya, ini melodinya, gitu loh, salah persis, jadi biasanya, kalau misalnya udah gak ada, kan skor harpa juga susah ya, kita carinya skor piano aja, paling fingeringnya, kita tulis, kita ganti-ganti sedikit, oh bisa ya, bisa ya, skor, maksudnya, emang, kalau harpa ini juga, treble clef sama bass clef 2, iya, oh gitu, 2, karena ini oktavnya, bener-bener persis sama piano, jadi kalau udah bisa piano, cepat sekali, untuk main harpa, nah ini ada trik, berarti kalau mau, cepat bisa, ya budgetnya belum ada, belajar di piano dulu, supaya ini bisa lebih cepat, karena anak gue tuh 3, 2 itu main dari kecil, tapi yang paling kecil ini, belum mau main harpa, it's okay, dia bilang, ayo mau tapi nanti, katanya gitu, it's okay, just main piano, karena piano itu sama persis, dan ada waktu itu, saya sempat, master class sama Catherine Finch, itu dari London juga, itu Royal Harpies juga lah, di, Inggris lah ya, di, jadi, dia bilang katanya, kalau bisa, anak-anak apalagi ya, kalau orang dewasa mungkin, lebih-lebih susah ya, kalau anak kecil, beriringan, main piano dan main harpa, karena, balik lagi, teori itu sangat penting, di piano lebih cepat ya, lebih cepat ya, untuk dapat teori itu, mengerti, mengerti tentang teori musik, itu pasti di piano lebih cepat, betul, nah jadi, piano dan harpa beriringan, gak apa-apa gitu, jadi malah lebih bagus gitu loh, kalau bisa main harpa, dan main piano, jadi, gitu, jadi intinya ini, jadi di sini, iya, ini di sini, misalnya kita mau main, sesuatu yang, yang simple aja ya, ininya, bassnya, di sini melodinya, gitu, nah mungkin seperti itu, jadi, oke, menarik, menarik, sedih, so, berarti, nih yang terakhir nih, triknya ya, kalau yang mau belajar harpa, tapi budgetnya belum nyampe, ya, berarti bisa, belajar piano dulu aja, bisa, karena piano lebih, ya kita bisa, lebih gampang lah ya, untuk dapat barangnya, betul, jadi anak-anak, nah nanti, dengan sambil kita ngumpulin uang, bisa beli lever dulu, bisa beli lever, lalu bisa beli pedal, bisa beli pedal, oke, 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 nah, gitu aja buat hari ini, buah lo yang penasaran, bisa kontak kemana nih, ke House of Harps, di Instagram ada, Instagram ada, House of Harps Instagram, dan ya, dan nomor telepon, Facebook gak ada, Facebook gak ada, jadi hanya aktif di Instagram aja, Instagram, di Instagram ada, jelas ya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ada, 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 jangan sampai lupa, kalau kalian budgetnya belum sampai, kalian bisa, belajar piano dulu banyak kan, betul ya, supaya kita bisa ngejar, belajar harpa dengan lebih cepat, betul, nah ini alat musiknya Malaikat, kalian, kalau bermain ini, kalian akan berasa seperti di surga, so, don't forget, see you, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.